Salam kamer, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya masih memakai kaos merah, masih masa-masa imlek karena belum cap ke meh menunggu lontong opornya. Dan saya juga membawa roti yang tadi sudah saya makan, tetapi saya ingat, ini roti satu-satunya, saya harus membutuhkan untuk alat peraga. Maka begitu saya makan, saya stop dulu untuk alat peraga. Roti, ini ada teksturnya, ada jenis roti yang teksturnya lembut, ada yang teksturnya bantat, ada yang teksturnya kalau dimakan menjadi pes, apa itu seperti kue sofa atau kue roti bolu, kemudian juga ada yang seperti kue mandarin, ada juga yang seperti ini, roti. Tergantung rumusnya untuk memberi campuran antara tepung, kemudian juga ragi, banyak sedikitnya ragi, kemudian ragi itu akan mempengaruhi mengembang tidaknya roti, menjadi bantat atau kemudian enak dinikmati seperti ini, mekar, tapi ada juga yang mekar, lebih mekar lagi, lebih besar lagi, sehingga kalau dimakan seperti makan angin, tetapi justru kadang-kadang orang senang itu. Ada yang kemudian tidak enak karena mungkin terlalu keras, sehingga ketika makan itu seperti kalau membuat roti tawar sendiri, kalau tidak pas luarnya kelihatan mateng, tetapi dalamnya masih mentah. Jadi ternyata rasanya tidak enak, karena tidak bisa dinikmati. Saudara-saudari yang terkasih semuanya adalah takaran ragi, semuanya adalah bagaimana ragi itu mengembangkan kue itu untuk menjadi roti yang enak, yang lembut, menjadi roti yang teksturnya jelas, menjadi roti yang bantat, yang keras, yang untuk ngelempar anjing pun pingsan, karena saking kerasnya roti itu, dan kemudian akhirnya ragi menentukan. Maka kalau tidak ada ragi, saudara-saudari akan kelabakan pekeri-pekeri yang membuat roti, karena di situ selalu membutuhkan ragi untuk mengembangkannya, untuk membuat lebih enak dimakan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini injilnya juga berbicara tentang ragi, perdebatan tentang ragi dan roti. Yesus masih mengajar murid-muridnya. Salah satu ajarannya waktu itu adalah hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tetapi muridnya kemudian jelingak-jelinguk, dan mereka ternyata lupa membawa roti, membawa bekal, karena mereka kalau berjalan harusnya beli bekal. Ada bendaharanya, si Judas Iskariot, harus mereka membawa bekal, sehingga tidak kelaparan, tidak kehausan, syukur-syukur ada yang jual, kalau tidak zaman Yesus tentu warung jarang, maka harus membawa bekal itu. Maka para murid salah tangkap. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Maka murid mengatakan, salah satu dengan yang lain, itu dikatakannya, karena kita lupa membawa bekal. Kita tidak membawa roti, hanya satu saja. Tidak cukup untuk semua. Dan ini karena kesalahan kita. Yesus geleng-geleng kepala, ternyata murid-muridnya juga telat mikir. Mereka sepertinya lelet pikirannya. Beberapa saat sebelum itu, beberapa hari sebelumnya, Yesus kemudian mengingatkan mereka. Beberapa hari sebelumnya, apakah kamu sudah lupa, ketika hanya ada tujuh roti, kemudian dimakan oleh empat ribu orang, laki-laki saja, dan sisa tujuh bakul? Ketika dulu hanya dua belas roti di situ, kemudian sisa dua belas bakul, ada roti-roti yang hanya sedikit, Yesus bisa menggandakannya. Mengapa kamu masih berpikir juga tentang roti, tentang makanan? Padahal saya bicara tentang ragi, tentang pengaruh, hal yang kecil, tidak kelihatan, kadang tidak kasat mata, tetapi itu mempengaruhi masyarakat umum, mempengaruhi komunitas. Hati-hati terhadap ragi kemunafikan, orang-orang Parisi dan Herodes. Kita tahu Herodes itu di mata masyarakat, sebagai pimpinan yang oportunis, yang kesana kemari, mana yang menguntungkan dia dapat, maka sering disebut kelompok Herodian, para pengikut-pengikutnya. Dan kemudian Parisi itu yang selalu munafik, yang menunjukkan legalitas, hanya sebagai aturan-aturan dilakukan, tetapi yang penting, yang dibalik aturan itu justru dilanggar. Maka kemudian Yesus me-warning itu, hati-hati terhadap ragi Herodes dan ragi orang Parisi. Karena pengaruh mereka besar, karena masyarakat mulai terpengaruh bahwa mereka menjadi legalitas, menjadi hanya melaksanakan hukum-hukum. Kalau hukumnya adalah saya membayar persepuluan, saya membayar ingu, ketika saya panen, saya menyisihkan sepersepuluh dari panenan saya untuk dipersembahkan. Kalau saya memberikan adas, saya memberikan seluruh jintang, dan seterusnya, dalam hasil panen di kebun saya, saya sudah merasa tenang. Walaupun saya tidak memperhatikan orang-orang miskin di sekitar saya, janda-janda yang tidak bisa makan, yang penting, tanggungan saya di Pahit Allah sudah selesai. Maka tidak perlu saya memperhatikan orang lain. Mereka memperhatikan yang kecil, sepersepuluh, hasil panen dipersembahkan di Pahit Allah, kemudian pentahiran dengan dua purung tekukur, atau seekor purung merpati. Tetapi, hukum yang lain yang lebih penting, perhatikanlah, janda-janda dan yatim piatu, tidak diberi perhatian. Maka mereka menjadi bersikap legalitas. Atau kemudian seperti ragi Herodian, Herodes, yang hanya mencari keuntungan diri, kalau di sana, ternyata ada orang yang menguntungkan saya, saya ikut ke sana. Kalau di sini nanti saya akibatnya ditindas, orang yang saya ikuti kalah, maka orang itu saya tinggalkan. Saya akan mengikuti orang yang pasti akan menang, yang berkuasa, sehingga saya nanti mendapatkan lagi keuntungan. Herodes itu, dan pengikut-pengikutnya kaum Herodian juga semacam itu, sehingga dia selalu, kadang-kadang bahkan kejam pengis dengan bangsanya sendiri untuk mendapatkan posisi yang baik di mata penguasa waktu itu, yaitu bangsa Romawi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ragi legalitas, ragi hanya melakukan hal-hal yang superficial, yang luarannya, yang kemudian merasa mencuci tangan, mencuci muka, itu sudah suci, padahal hatinya mungkin penuh dengan kebusukan. Nah, itulah ragi orang Parisi. Sementara ragi Herodes, itu orang yang kesana kemari, jadi kutu loncat untuk berpihak pada yang menang, menghindari yang kalah. Bahkan dia bisa menghancurkan sahabatnya sendiri, yang telah menolong dia, kalau sahabatnya itu kira-kira akan kalah dalam kasus atau dalam perselisian dengan pemimpin yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mempunyai banyak contoh di masyarakat. Ada orang-orang yang seperti Herodes, Herodian, orang Katolik kemudian meninggalkan imannya karena jabatan, karena bangkat, karena lebih laku kalau sebagai artis-artis, lebih laku diundang kesana kemari, kemudian juga dia akan dengan mudah meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya, meninggalkan Yesus di dalam hal itu karena hanya pelin-pelin kesana kemari, mencari yang menguntungkan. Atau ada orang yang oh saya sudah ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah memberikan derma, memberikan perhatian kepada apa, dharma bakti, saya sudah ini, itu. tetapi saya pokoknya maunya datang ke gereja, pulang, datang pulang, semuanya sudah saya beresi dengan persembahan-persembahan itu, tanpa peduli pada komunitasnya, pada tetangganya, pada umat lain yang ternyata membutuhkan sapaannya, dan disitulah legalitas, seakan-akan dia di depannya suci, tetapi ternyata hatinya penuh dengan keangkuhan. maka saudara-saudari yang terkasih, kembali saya ingatkan kata-kata Yesus, hati-hatilah terhadap ragi kemunafikan, ragi formalitas, legalitas, dan ragi opportunity, apa, kaum menjadi kaum opportunis, yaitu mereka-mereka yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat. kekaguman kekaguman kekaguman